Intro Halo, selamat datang kembali di Drian's Decoi 89 Pada sibuk nih awal tahun biasanya penghobi koi pada mulai mau upgrade Atau memperbaharui peralatan kolam koenya Misalnya nih, ternyata dulu ikan koenya pada kecil-kecil Aerator yang digunakan mesinnya masih kecil Sekarang ikan koenya sudah size 60 cm, sudah size 70 cm Kebutuhan oksigen di kolam tambah besar Jadi perlu mesin aerator yang lebih besar Merek apa ya, yang baru-baru atau bagus Dan harga barunya per 2024 berapa ya Atau misalnya temen-temen selama ini ikannya masih kecil juga Karantinanya masih bisa pakai kardus, pakai stereofoam Sekarang nggak bisa lagi Dulu masih bisa pakai baskom kecil Sekarang udah gede-gede ikannya Perlu bak karantina atau tempat karantina yang besar Jadi perlu fiberglass, fiber kita maksudnya bukan fiberglass Maksud gue bahan bak fiber Atau baskom yang besar ya Berapa harganya? Lalu beli di mana? Karena tahun 2024 pasti harga-harga pada baru semua Atau lagi, sekarang udah canggih Dulu kolam kayak kita ini Kalau mati lampu, yakin deh Semua penghobi ikan kue suka pada bingung Pakai apa ya, nih Kalau mati lampu Kan kolam nggak ada oksigen Karena mesin pompanya mati Mesin aerator mati Sedangkan mati lampu Kadang-kadang suka 24 jam di rumah kita Di daerah kita masing-masing Gimana caranya biar Kebutuhan oksigen di kolam tetap ada Berarti yang kita butuhkan adalah Mesin aerator AC-DC Jadi yang bisa di charger Lalu dihidupkan tanpa colokan listrik Iya Dulu Gue pake kolam gue ini Pake mesin-mesin aerator yang murah meriah Kecil-kecil Yang sebenernya peruntukannya Buat bakarantina Buat akwarium Cuman mau diapain ya Satu jam, dua jam jadilah ya Buat ngebantu-bantu ikan kue kita Biar ada oksigen Tapi sekarang nggak Sekarang sudah banyak banget Yang jual mesin aerator AC-DC Besar Kekuatannya juga kenceng banget ya Harganya oke lah Satu jutaan sekian Dan bisa tahan satu Eh satu lagi Sembilan jam sampai Seratus jaman Tuh 2024 nih Udah ada yang begitu-begituan Udah nggak kayak tahun-tahun kemarin lagi Tahun makin baru Peralatan ikan kue juga makin canggih-canggih Harganya pun makin bersaing Alias nggak terlalu mahal Yuk Jadi konten ini akan gue buatin Kita akan review Dan gue informasiin Singkat Padat dan jelas Harga-harga Peralatan ikan kue Yang terbaru Tahun 2024 Beserta harganya Jadi lu nggak repot-repot lagi Buka-buka WA Nyari-nyari di Shopee Udah gue bantuin cariin Check this out Yuk kita mulai dari perlengkapan Filter chamber Yaitu Filter mekanik Ini ada jet mat Yang ukurannya 2x1 meter Harganya sekitar 600 ribuan Ada sikat alias brush Untuk media filter juga Mekanik juga Harganya 30 ribuan Yang 80 cm nih Oke Panjangnya nih Karena beda-beda ukurannya teman-teman Untuk media filter biologisnya Ini yang paling premium Gue kasih crystal bio Yang size large ya Buat kolam ikan kue Satu dus 15 kg 2 juta harganya Ini harga baru semua nih teman-teman Baru gue searching semua Di Shopee Jadi udah up to date Oke Selanjutnya Ada masih filter biologis lagi Tapi yang lebih murah meriah Dia dari plastik bahannya Nah ini dia nih Biobol 430 ribu Satu karungnya isi ya 5000 pieces Untuk aerator Ini LP100 1 juta 320 ribu Gue mau upgrade ini nih Tahun ini Mudah-mudahan ya Doain Karena punya gue Di kolam gue Gue masih pake yang LP60 Yang ini dia Harganya punya gue sekarang 1 juta 60 ribu Nah Jadi teman-teman Tergantung kebutuhan tuh Kalau kolamnya gede Langsung pake 100 Gak apa-apa Kalau kecil atau sedeng Pake yang tadi Ini penemuan baru sih Gue baru cek tadi di Shopee Ternyata Teman-teman yang suka nanya nih Ada gak sih mesin aerator yang ACDC Kalau-kalau mati lampu di rumah Nih gue nemu nih Aeratornya Sun Harganya sekitar 2 juta 300an Tapi liat dong Bisa 9 jam hidupnya Aman kan kolam lu Kalau mati lampu Jadi tenang Gak parno lagi Gitu Selanjutnya Ini juga mesin aerator ACDC Tapi kecil Ya Ini yang gue pake sekarang Sebenernya gak proper buat kolam Tapi yaudah lah Tuh 475 ribu harganya Oke Tapi ini kecil sekali lagi ya teman-teman Untuk karantina Kalau sakit Bug yang sedang Sudah ada lubang-lubang filter chambernya Ini 580 ribu Ukurannya sedang ya Ini gak besar banget Tapi sedang lah Yang ini yang gue pake di rumah Cukup besar Harganya kurang lebih 1 jutaan Oke Ini yang gue pake di rumah Jadi kalau lu kolam ikannya udah agak gede Agak banyak yang tadi bagus Murah meriah Pake kolam terpal Alias kolam VAT Nih Harganya 400 sampai 600 ribu rupiah Bentuknya bulat Diameternya sekitar 80 sampai 110 cm Oke Yang agak mahal Nih dia nih Ya Ada original matala bowls Jadi ini ada ukurannya 3 Yang ini harganya 2,3 Yang untuk 350 liter Oke Karantina bisa Buat observasi ikan bisa Ini penuhan baru juga nih Ada bak kecil Buatku sih kecil Sedang lah Harganya cuma 400 ribuan Bak oval Bisa mengarah ikan koe juga disini nih Yang kecil-kecil nih Atau burayak Hehehe Lanjut Bakal ada lagi Ini dia Mesin aerator kecil juga Ada 4 keluaran selangnya Mereknya Amara Hanya 170 ribu Ini gue pake Biasanya buat bakarantina Kalau temen-temen mau juga beli Mau nyoba silahkan Mau yang lebih irit Lebih murah lagi Ini dia Ada resin air 4 ribu Harganya 152 ribu rupiah Tapi cuma hanya 2 keluaran selangnya Lebih baik yang sebelumnya tadi Yang 4 keluaran selang Nah Buat yang mau belajaran mijat Atau kawin ikan koi Ini adalah Brush Sikat untuk menempel telur ya Media tempel telur Ikan koi yang kawin Nah Murah kan harganya cuma 28 ribu rupiah Beda sama brush yang untuk media filter Ayo Segitu informasinya Jangan lupa di subscribe Teman-teman Terima kasih Sudah nonton Dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tek Tek Tes Tek kedua Nah gitu lah teman-teman Beberapa barang Yang sangat penting Dan sangat diperlukan Bagi kebutuhan kolam koi kita di rumah Udah gue bantu cek in Yang paling baru Paling anyar Di tahun 2024 ini Beserta harga dan link tokonya Jadi teman-teman Nggak usah repot-repot lagi Belinya nyari-nyari pake handphonenya Buang-buang waktu Udah gue cariin idenya Tempatnya Bentuknya Harganya Semoga bisa membantu ya Konten ini ya teman-teman Dan semoga bermanfaat Jadi Lo semua kebantu banget dengan gue Amin Gue semang ngebantu orang soalnya Yuk teman-teman yang nonton channel ini Jangan lupa Bantu gue ngembangin channel ini Dengan melakukan subscribe Untuk channel Derians Subscribe lo Pasti ngebantu banget Dan ngebuat gue semangat Membuat konten-konten Yang lebih seru lainnya Tentang cara merawat ikan koi Maupun cara merawat Kolam ikan koi Salam satu obi Salam linsiki Go Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Eh